Halo guys, gue Kora. Oke, kali ini gue nyoba main Rainbow Six Mobile ya. Game ini bisa kalian download di tap-tap, dan kalian bisa mainin tanpa VPN. Untuk size downloadnya yaitu 500MB ya aplikasinya, dan untuk update-an dalamnya yaitu 1,78GB. Di sini saat download datanya, gue mengalami error ya. Persenan dari downloadnya itu berkurang, dan ternyata bukan gue aja yang mengalami. Jadi ya, diemin aja ya, nanti bakal kelar sendiri. Untuk laginya, kalian bisa pake gues atau tamu ya, atau kalian bisa bikin akun dulu, akunnya Ubisoft. Untuk yang pertama kali main kan ini bakal ada tutorial ya, kalian bisa skip tutorialnya. Game ini memiliki kontrol yang menurut gue sangat baik ya. Gue dapat beradaptasi dengan cepat walaupun baru pertama kali nyobain ya. Untuk masalah grafik ini udah cukup bagus ya, malahan ini udah bagus banget ya untuk game FPS. Dan yang gue rasain ini game emang ringan ya grafiknya. Tapi gue belum coba di HP yang mid-end, atau yang low-end. Mungkin nanti gue bakal cobain juga ya. Untuk pertama kali memainkan game ini, kalian akan melihat modenya cuma satu ya. Makanya disini kalian harus memainkan mode ini sebanyak 5 kali. Untuk membuka mode rank dan mode lainnya. Di game ini juga ada battle pass dan juga shop ya. Dan untuk tampilan shopnya seperti ini. Dan untuk saat ini kita belum bisa melakukan top up game ya guys ya. Karena gamenya belum tersedia di negara kita. Oke mungkin segitu aja guys, sekarang kita lihat untuk gameplaynya. Disini gue nyobain mode TDM, atau team deathmatch. Orders are to terminate the enemy with extreme prejudice. Alright lads, keep your heads. Baggy. Wow, save some for the rest of the team. Loading mag. Baggy. Baggy. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!